hai oke guys di awal video tadi kalian udah liatkan tampak dari keladi garuda dan sekarang sesuai dengan judul dari videoku kali ini tentang sepupu keladi garuda dan ini dia sepupu keladi garuda guys tadi keladi garuda kan udah juga aku display tuh harga-harganya yang dijual secara online dan bentuknya kayak mana tadi kan di video awal dan ini adalah sepupunya keladi garuda ya guys mirip kayak keladi garuda dan ini setelah aku searchin-searchin di internet ada yang nyebutin kalau ini tanaman homalonema ini homalonema sismatoclotis ya jadi dia namanya homalonema sismatoclotis sedangkan homalonema tuh kita tahu kan kalau itu adalah tanaman hutan tapi sekarang udah mulai ya jadi tanaman budidaya tanaman rumahan kayak gitu kayak gini ini 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 kalian bisa lihat nih daunnya kayak gini bentuknya kayak gini ini bentuk daunnya dia punya bercak ya nih bercak-bercak berwarna putih keperakan kayak gini ini daunnya bentuknya gini ada bercak-bercak putihnya kayak gini dia guys di sini juga dua macam nih ini dan yang ini tanaman homalomena itu membutuhkan sinar matahari dengan kapasitas sedang ya jadi matahari sinar mataharinya tuh harus sedang tempat teduh gitu kalau untuk tanaman homalomena karena kalau berlebihan bisa menyebabkan kering dan munculnya tuh bintik-bintik pada daun jadi nggak bagus ya kalau misalnya mataharinya terlalu terik ya untuk tanaman kayak gini terus untuk penyiramannya itu bisa dilakukan sekali dalam sehari jadi untuk disiram tanaman ini tuh itu siramnya sekali dalam sehari gini sedangkan tanaman homalomena itu macem-macem ya kalau yang kayak gini kan namanya kalau yang bintik-bintik ini lupa nih namanya apa terus yang ini juga ini termasuk tanaman homalomena ini adalah tanaman homalomena rubesens jadi yang gini homalomena rubesens kayak gini daunnya bentuk kayak bentuk lob gini ya selamat menikmati terima kasih